10 ml berapa gram kalau diubah ml satuan isi atau satuan volume gram merupakan satuan berat jadi jenisnya berbeda kalau dalam matematika ini tak bisa dihitung cukup sulit tapi akan saya coba jawab ini menggunakan satuan yang biasa untuk masak jadi satu cup atau satu gelas susu cair saya gunakan saja susu cair coba lain jenis satnya lain pula beratnya tentu akan berbeda-beda susu cair 220 gram untuk satu cup kalau di jadian mililiter 250 ml jadi kalau 10 ml sama dengan yang ditanya gram jadi gram di dulukan yang 220 220 per 250 kita kali dengan 10 mililiter ini mililiter ini gram sama dengan ini coret ini coret jadi 8 koma 8 gram misalkan sat yang ditanya 10 gram di jadikan mililiter 10 gram tinggal dibalikan saja yang ditanya mililiter ini mililiter jadi mililiter ini didaulukan kita akan di atas 250 per 220 kita kali 10 sama dengan ini coret ini coret 11 250 dibagi 22 11 13,36 mililiter hanya itu yang bisa saya jawab sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati